Ya itu tadi berjudul Cukup Sudah ya dari almarhum Grant Fadli dan katanya memang Iki ngefans banget sama almarhum ya. Ngefans banget jadi dulu itu terakhir ketemu tuh di acara AMI di belakang aku minta foto terus bilang kalau Iki udah label sendiri terus dia bilang ayo kapan-kapan kita workshop yuk katanya. Baik banget emang almarhum orangnya tapi jarang loh penyanyi muda seumuran kamu yang menciptakan lagu-lagunya itu sendiri loh. Waduh Alhamdulillah. Tata-tata lagu dia sendiri ciptain. Apa aja Ki? Aku ada kesemuran cinta. Itu kamu sendiri? Iya kesemuran cinta cukup tau terus lagu yang baru Cuek. Itu kamu juga berdasarkan apa biasanya bikinnya? Biasanya itu selain apa yang sedang dirasakan terus juga kalau nggak ngeliatin orang pacaran kadang atau nggak tim kru ada yang curhat kayak Iki dengerin terus habis itu Iki bikinin jadi lagu kayak gitu. Kalo di challenge misalkan dengan materi-materi yang langsung bisa nggak kira-kira? Spontan. Aku sebagai produser istilahnya ya. Aduh ya Allah. Iki. Iki. Lu sebagai artis gua. Iya. Ini ada satu bahan lagu kita harus rilis minggu depan. Aduh gimana ya. Jadi ini ada bahan buat lu Sarah dalam kondisi pandemi dan memakai face shield. Coba bikin antara Sarah dan face shield. Yang gini. Oke. Face shield. Oke. Dua kata Sarah sama face shield. Masih teringat di benakku langkamu yang selalu ada di dapanku. Kau selalu pakai face shield. Dan setiap di hadapanku. Apakah ku bau mulu. Tapi tentunya tidak. Oh Sarah. I love you. Tentunya ini pertama kalinya untuk cinta kamu. Oh Sarah. Aku rindu kamu. Bagus sekali. Semoga kita akan selalu bersama. Hingga Tuhan nanti. Oh Sarah. Ateh Pak Andre nih. Ini mah aku bener nembak Sarah. Oh enggak. Enggak. Enggak dong. Thank you Sarah. Sarah sekarang kasih tambahan untuk Pak Andre. Kalau Pak Andre kata-kata Sarah dan apa kira-kira. Licin. Hah? Licin. Sarah dan? Licin. Ya. Waduh pusing juga nih. Cek cek. Bisa dinaikin lagi gak? Honor saya. Wah. Ini monitor dinaikin. Monitor dinaikin. Monitor dinaikin. Slow rock. Slow rock. Deep purple. Deep purple slow rock. Selalu aku merindukan kamu. Karena ada rasa aku haus. Coba disingkat Sarah. Jadilah sebuah nama yang indah Sarah. Jangan dekat-dekat pada dirimu. Nanti aku terjatuh. Karena engkau begitu. Licin. Jangan dekat-dekat aku. Aku tidak tahu. Karena gempleset. Karena Sarah. Licin. tangent lu. ��가 yang lengy. Jangan dekat-dekat. Aku takut. Laster. Tidak meleset. Karena ice, jadinya. Karena sarang. Licin. Bagus banget ini Basically candle potan. Tiba-tiba, tiba-tiba. Sarah, jangan dekat. Masuk-masuk ya? Misalnya kita lagi diam-diam gitu kan. Diam-diam tiba-tiba. Jangan dekat! Iya. Tapi jangan terus-terus. Jadi cuma kayak momen-momen, jangan dekat! Gitu dia. Kamu licin. Ini ya. Iya. Eh, mau kemana namu? Belum. Belum ternyata. Belum ternyata, Beb. Kamu belum bikin lagu loh. Mas Nari, Mas Nari. Apa dong? Sarah, ya pasti udah pasti Sarah. Sarah udah pasti. Gampang dong. Gapapa, biar aja dia coba. Biasa aja standar GVis gitu ya. GVis Seminario. GVis. GVis. Pop nih, pop rock nih. GVis. Sarah. Aku kangen. Meski kita jarang bertemu. Sarah. Aku kangen. Aku rindu. Aku rindu. Aku rindu. Yang penting tulus aja. Yang penting kita bikin berkarya. Udah masalah nantinya direspon atau enggaknya. Itu bonus kan buat Iki. Jadi yang penting berkarya aja. Terus Alhamdulillah diresponnya baik banget. Ditambah juga aku kan bikin challenge cuek di tiktok. Jadi sama Putri sempet bikin. Taunya rame nih dibikinin sama Putri. Akhirnya jadi orang-orang banyak bikin cuek challenge gitu. Tapi denger-dengar nih ya. Antara lagu pertama, kedua, ketiga itu sebenernya satu trilogi. Bener gak sih? Gimana ceritanya? Jadi sebenernya tiga lagu. Jadi trilogi ini tuh namanya Garis Cinta. Jadi aku bikin tiga lagu. Semuanya itu satu cerita dan satu kisah gitu. Satu perempuan yang aku ceritain di tiga lagu ini. Siapa dia? Di video klip itu kan ada Anya Geraldine.